Hai Baiklah teman-teman semuanya saya langsung aja ya ke pokok permasalahan di video kali ini saya akan mengupas tentang barang yang paling laku di warung sembako ya barang apa aja itu kalian tonton terus ya videonya yang pertama adalah mie instan ya bun mie instan ini paling laku sekali di warung sembako kemudian kopi-kopi dan susu ya bun berbagai macam merek kopi eh di sini ada terus berbagai macam merek susu juga ada kemudian adalah beras ya bun beras ini banyak dicari ya bun Hai untuk masa nah kemudian telur ya bun ini telur saya hanya menyediakan sedikit saja kemudian obat-obatan ya bun ini obat-obatan lumayan laku ya bun banyaklah ada panadol ada frokol ada komiks Hai banyaklah macam-macamnya ya bun Hai kemudian adalah minuman-minuman ya bun ini sangat laku sekali apalagi di daerah Jakarta ini sangat panas ya bun jadi minuman-minuman dingin minuman-minuman seperti ini sangat laku sekali dan bagaimana di daerah kalian apakah sama minuman juga laku di sana hai 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 ini biskuit-biskuit ya bun Hai lumayan laku juga biskuit disini makanan-makanan gitu ya Hai nah ini minuman-minuman rancangan juga ini sangat laku sekali ini di seduh pakai es gitu ya saya jual 1500 satu kali seduh jadi lumayanlah untungnya ada terigu ada gula ya bun ini sangat laku sekali gula pasir gula merah terigu ini sangat laku sekali kebutuhan pokok ya bun banyak dicari orang ini minyak goreng ya ya bun ini minyak goreng curah minyak goreng kemasannya juga ada ini disini Hai kemasan 2 liter kemasan 1 liter saya pisahin ini karena tempatnya tidak cukup ya bun jadi saya mencelak-mencelok apa namanya ya mencelak-mencelok gitu kemudian ini adalah ada rinso-rinsoan ya bun ada rinso ada pewangi ada deterjen-deterjen lain lah pewangi pakaian juga ada nah ini yang sabun cuci ya bun ini sabun cuci sabun cuci cair sabun cuci krimnya juga ada itu sangat laku sekali ya bun nah yang berikutnya adalah bumbu racik ya bun setiap hari ibu-ibu masak pasti beli bumbu racik ini teh-tehan teh seduh ya teh celup gitu ya eh bulpa ada sob ada bumbu racik sob ada bumbu racik sir asem nah ini ada kecap ya bun kecap-kecapan harus disediakan karena termasuk yang laku di warung sembako ya bun kecap-kecapan itu ada kecap yang saset ada kecap yang kecil ada kecap yang sedang ada kebunnya senek-senek ya bun ini senek-senek ini jangan dilewatkan gitu ya soalnya sangat laku sekali banyak anak-anak yang jajan gitu untuk pemancing gitu ya ini senek-senek juga ya bun jadi anak-anak ini banyak sekali jajan bolak-balik gitu ya dia mencari makanan gitu ya jajanan-jajanan nah ini juga tempat senek-senek saya cukup lumayan banyak untuk senek karena disini banyak anak-anak kecil ya bun apalagi paut kalau masuk itu rame sekali gitu Alhamdulillah ya bun nah ini rokok-rokok ya bun rokok lumayan laku bolehlah sediakan jangan terlalu banyak gitu nah ini sabun mandi bunda sabun mandi ada odol itu adalah sangat laku sekali ya berbagai macam merek sabun mandi ada disini kemudian adalah obat-obatan ya bun ini selain obat-obatan ini ini adalah obat-obatan yang ini ya bun obat-obatan yang pakai botol gitu kalau tadi kan obat-obatan yang kapsul-kapsul ini obat-obatan ada telak angin ada balsam juga ada ada pupuh mata ada banyak ada press care nah ini adalah saus dan kecap bunda ini saus-sausan saus botol ada saus renceng ada kecap nah ini tempat ini bun nih nah ini adalah penyedap ya bun jangan ketinggalan penyedap adalah sangat laku sekali di warung sembako ini dan yang terakhir adalah pempes ya bun pempes dan pembalut ya bun itu harus ada wajib ada karena sangat laku sekali barang ini kemudian ada sarden ya bun sarden ini sangat laku juga cukup laku yang besar yang kecil sampai jumpa di video selanjutnya